Apa iya Genshin Impact ganti publisher? Yo, selamat datang di channel masyarakat Isekai. Kali ini gue mau jelasin tentang pergantian publisher Genshin Impact yang katanya menggemparkan penggemar Genshin Impact di seluruh dunia. Dari berita yang gue dapet, dari situs Next Trend, kalau Genshin Impact akan diganti publisher dari Mihoyo jadi Cognospire. Informasi tersebut didapet dari kolom deskripsi game Genshin Impact di platform XP Game Store. Dan kalau gue boleh tahu, Cognospire merupakan perusahaan penerbit yang dimiliki Mihoyo yang berlokasi di Singapura. Memang apa penyebabnya? Penyebabnya pertama adalah karena Mihoyo ingin menghadirkan opsi pembayaran yang lebih memenuhi syarat secara global. Maka dari itu, developer game asa Cina itu memindahkan tugas publisher Cognospire yang notabene masih dalam naungan Mihoyo. Kedua, pergantian publisher ini terkait dengan aturan ketat game di Cina. Negara Mihoyo berasal. Hal tersebut lantas berdampak pada pengembangan game, mulai dari cerita sampai ke karakternya. Contohnya, kancut karakter CWGI diganti jadi kayak punya mama. Sehingga Mihoyo melempar tugas publisher ke Cognospire yang berbasis di luar Cina, supaya bisa menjalankan Genshin Impact dengan lebih baik. Dan harapannya, kancut ceweknya karternya jadi kaidul lagi. Ya, tapi saat ini kita tidak bisa berharap apa-apa terhadap perubahan yang bisa menyebabkan gameplay jadi aneh ataupun rusak. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Dan siapa juga yang mau kalau game kesukaannya dibuat rusak hanya karena pergantian publisher game. Oke, sebelum gue tutup, jangan lupa subscribe channel gue kalau like suka gue. Aduh, usah. Ulang-ulang-ulang. Oke, sebelum gue tutup, jangan lupa subscribe channel gue kalau suka like video gue. Kalau nggak suka, tetap like dan subscribe channel gue. Hehehe.